Mirsa berkas dilimpahkan ke pengadilan negeri Serang Nikita Mirzani segera disidang. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang telah merampungkan surat dakwaan tersangka kasus pencemaran nama baik Nikita Mirzani pada pekan lalu. Kejaksaan Negeri Serang telah melimpahkan surat dakwaan artis Nikita Mirzani ke pengadilan negeri Serang. Tersangka kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik ini akan menjadi terdakwa dan duduk di kursi pesakitan untuk diadili. Humas Pengadilan Negeri Serang, Uli Purnama, membenarkan berkas perkara kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Nikita Mirzani sudah diterima. Saat ini, Ketua Pengadilan Negeri Serang akan menunjuk hakim yang akan memimpin. Untuk jadwal sidang yang akan menentukan adalah majelis hakim yang ditunjuk. Jadi, perkara atas nama Nikita Mirzani atau ini, selain M ini, ini terdaftar di nomor perkara 853, Pitsus 2022 PN Serang. Pengadilan Negeri Serang sudah menerima belimpahan berkas perkara itu pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, sekitar pukul 12.00. Pelimpahan itu berikut penyerahan barang bukti. Dan pada tanggal tersebut juga, Ketua Pengadilan Negeri Serang juga telah menetapkan majelis hakim yang akan memelisah perkara itu, yaitu Bapak Deddy Saputra, Bapak Selamat Widodo, dan Bapak Atep Sopandi dengan panitra pengganti Ibu Radita Pitaloka. Dan majelis hakim juga telah menetapkan jadwal persidangan pertama itu dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, pukul 9 pagi. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang telah merampungkan surat dakuan tersangka kasus pencemaran nama baik Nikita Mirzani pada pekan lalu. Nantinya, tim Jaksa Penuntut Umum berjumlah 5 orang akan mengawal jalannya sidang, mulai dari pembacaan dakwaan hingga putusan berkekuatan tetap atau inkrah. Suhendi JPM TV, Kota Serang, Banten.